salam supranatural namaste perjalanan dan penelusuran kesembilan ini menceritakan kisah kami sewaktu kecil nah kami waktu kecil itu udah akrab dengan senapan angin didikan anak kolong ada burung hantu nah ini wisongnya kami tembak burung hantu itu dar dia nggak mati cuman bertahan di pohon nah malam harinya kami didatangin dalam mimpi itu kuntilanak diam nangis membuat kami takut pengalaman kami terima kasih salam supranatural namaste selamat menikmati